selamat menikmati plus UI Watch yang saat ini sudah melakukan beberapa diskusi dan kita mencapai dalam satu kesepakatan bahwa ada satu masalah yang urgen yang tidak bisa kita telorir sebagai rakyat ingat beberapa bulan lalu ketika masalah ini menggelinding dan menyakiti banyak rakyat terutama mereka yang menjadi korban G30 SPKI di mana pada Kepres beberapa hari lalu Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden ada permintaan maaf dari Bapak Presiden untuk para pelaku untuk para pelaku G30 SPKI dan ada juga konsekuensinya akan memberikan konsekuensi selama sebanyak 4 generasi saya ingin menghubungkan ini dengan apa sih yang terjadi dengan negara kita sedang ada apa di negara kita dan apa implikasinya di nanti next nasib rakyat dan nasib bangsa kita saya ingin menghubungkan oleh Bapak Presiden untuk menghubungkan oleh Bapak Presiden untuk para pelaku G30 SPKI saya ingin dengar gini Bapak belakang ini kan terbit Kepres yang berkaitan dengan pelanggaran hak ajasi manusia hak ajasi manusia yang berat nah saya sebagai rakyat berharap agar penungkapan itu pengingatan maupun penindakan dilakukan seserah fair tidak terjadi pemutar balikan tangga pada tahun 65 yang banyak jadi korban dibunuh disiksa adalah ulama, yai, dan TNI jelas itu ada di opong buaya bukan di sopan jempol kita pernah berkundung ke keluarga Bapak Jendral Ahmad Jani dia bercerita bahwa ini kami korban PKI beneran bagaimana Bapak pada saat itu disiksa disaksikan oleh anaknya jadi jangan diputar balikan seolah pelaku itu adalah TNI atau umat Islam yang korban adalah gerakan 30 SPKI justru sebaliknya nah ini yang saja jangan terjadi pemutar balikan fakta kepada masyarakat jujur per, kalau per jujur rekonsolesiasi ini insya Allah jangka panjang mungkin bisa diselesaikan seperti di Kamboja bagaimana polpot menghajar rakyat sampai hampir 3 juta orang tapi disana tidak ada pembalikan fakta bahwa si polpot itu memang pembunuh berjuta-juta temporek ditemukan tapi diakui nah jadi di Indonesia jangan sampai ada kemungkinan fakta dimungkap jangan sampai benar jadi salah yang salah jadi benar yang salah dikasih pinjangan yang benar istilahnya dideskreditkan itu yang kita tidak mau nah dengan pemutar balikan fakta ini tentunya kan ada apa namanya apa ya semacam dasarnya gitu loh tidak mungkin kalau tidak ada asap kalau tidak ada pembetulan nah sebagai kurna mirawan Bapak Nur Sang juga kan ada di kelompok itu bagaimana dengan hal ini beberapa waktu lalu kita pernah juga mendengar kalau diorema di Rubang Boya juga diorama ya diorama ya diorama ya di Rubang Boya juga dirubah terus di apa namanya di museumnya itu nah ini juga ada di Kipres yang baru keluar juga yang namanya Bapak Jokowi Dodo yang pada waktu menjabat sebagai gubernur itu beliau menggunakan titel dokteranis ketika naik menjadi presiden beliau menggunakan titel insinyur nah saat ini beliau tidak menyambung sama sekali tidak menyebutkan sama sekali apakah itu dokteranisnya atau itu insinyurnya pertanyaannya kenapa? apakah ada kaitannya dengan hijasan palsu? pertanyaan saya gitu saya tidak pernah menyentuh itu secara langsung saya hanya dengar sidangnya pengadilan Mambang Tri dan Gus Nud bahwa hijasah asli atau keputusan dari sidang itu tidak menyatakan ada hijasah itu asli sampai sekarang ngambang jadi wawah alam itu lawyer Pak Asunuddin atau PEG bagaimana sesungguhnya yang terjadi di sidang pengadilan tentang ijazah itu tapi yang jelas saya tangkap katanya hingga sekarang tidak ada putusan bahwa ijazah asli itu ada ya berarti ini tanda tanya nah ya itu tanya kita sama pengacaranya Gus Nur negara ini terlalu banyak tanda tanya yang tidak bisa dijawab oleh rakyat sampai dengan kondisi saat ini pun rakyat masih bertanya-tanya apakah pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang sah atau tidak apakah dibalik semua ini adalah permainan PKI Gaya Baru betul itu Pak Pak Nesra sudah dijelaskan tadi iya jadi kami ya sebagai rakyat mewakili rakyat terutama aliansi rakyat yang plus sebagai putih was juga dengan ini kami menolak keras Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo jadi tolong dijal ulang Kepres tersebut karena banyak yang tersakiti banyak yang dihianati dan banyak yang menjadi korban jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat mungkin itu saja dari aliansi rakyat menggugat dan kita bertiga mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh